Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Miss Wadi Petualangan saya ingin mengajak saudara-saudaraku, sobat-sobatku untuk berpetualangan menyelusuri sebuah dam yang berada di perkebunan Sifif Kerasaan 2 yang mana dam tersebut mempunyai cerita atau misteri bagaimana dam tersebut bisa memiliki nama yang sangat unik yaitu dam Sarno maka dari itu sobat-sobatku mari kita selusuri agar kita mengetahui tentang cerita dam Sarno tersebut oke marilah sobat-sobatku kita bergekas lanjut lanjut sampai kita melewatkan kesempatan yang baik ini untuk melihat keberadaan dam Sarno tersebut di kawasan ini keadaannya sedang dalam keadaan rep planting oke sobat itulah keberadaan dam Sarno tersebut mari kita lebih mendekat agar kita tahu gimana si sebenarnya jam Sarno tersebut oke sobat-sobatku inilah penampakannya dam Sarno tersebut usut punya usut cerita punya cerita bahwasannya kenapa jam ini dinamakan jam Sarno menurut warga setempat bahwasannya dulu sekitar tahun 70-an ketika itu ada seseorang sedang panen jagung dia melintasi jam tersebut jam ini beliau terjatuh dari atas hingga meninggal dunia di dam Sarno ini jadi kenapa dam ini dinamakan jam Sarno karena yang menjadi korban atau yang jatuh meninggal dunia di dam ini bernama Sarno maka warga tersebut warga penduduk kerasaan dua ini menamakan dam ini dengan nama jam Sarno hingga terkenal sampai sekarang ini oke mari kita lebih dekat lagi untuk melihat dam ini agar kita lebih jelas dimana di atas dam Sarno itu ada sebuah jembatan mari sobat sobatku oke sobatku kita lebih mendekat lagi jalannya agak menanjak ini sobatku sebenarnya sobatku jam Sarno ini sudah di perbaharui sebenarnya dulu ini jam ini bukan seperti ini kalau sekarang ini jembatannya itu sudah lebar kalau dulu lebarnya itu cuma hanya separuh dari jembatan ini lebih kurang itu cuma setengah meter jembatannya ketika itu beliau itu bawa jagung dengan mengendarai sepeda ketika beliau itu naik ternyata ada lubang ataupun jengblongan kata orang Jawa jadi oleng dan beliau terjatuh pas di sebelah kiri sebelah kiri jembatan ini hingga meninggal dunia guna penampakannya jam sarno sekarang dibandingkan dengan jam dulu jam ini lebih kerem dan lebih berbahaya lagi zaman dahulu mungkin kalau saya pernah melihat dulu hingga sampai sekarang airnya itu lebih berbahaya 10 kali lipat dari air sekarang ini ini karena sudah diperbaharui jadi jam ini ya biasa diperbahaya saja bahkan jam ini sekarang dibuat untuk mandi oleh anak-anak dan disana itu ada jam juga namanya jam panjang namanya itu nah itu karena airnya itu meluncur panjang sekali inilah penampakannya jam sarno itu di kawasan areal ini masih dalam keadaan replanting banyak tanaman-tanaman kacang-kacangan sobat-sobatku dan inilah penampakannya sobatku sebenarnya di sungai ini ada sekitar lebih kurang 4 dam disini sobatku cuman yang lebih terkenal sekali ya di dam sarno ini sobatku dan itu penampakan penampakan dari perkampungan babayu dan sebelah sini adalah penampakan perumahan dari perkebunan perumahan perkebunan kerasaan 2 dan nampak juga kereta saya itu sobatku terpakir di sana dan itu yang pohon besar besar itu adalah pohon termesi pas di tempat saya berhenti semalam yaitu di lapangan bola kaki kerasaan dan itu adalah sekolah sekolah SD dan di sana juga ada perumahan juga perumahan dari warga perkebunan kerasaan 2 yang oke nah inilah penampakan yang sangat jelas sekali sobat ini dan sarno itu sobat terkebut seperti air mendidi sobat kedalamannya lebih kurang 2 meter ini sobat lebih kurang 2 meter kata warga disini saya pas tepat berada di atas gilir gembatan ini sobat inilah penampakan dan sarno tersebut sobat ini airnya agak surut ini sobat biasanya airnya ini naik sekitar setengah meter lagi nih sobat nah jadi tempat batu yang saya nampakan ini ini tempat anak-anak kalau mandi dia lompat dari sini begitu dia lompat lalu dia akan terbawa air terus kebawah sana tapi kalau dia lompat dia tidak terbawa air sampai kebawah dia akan terus diputar air ini sobat bu makanya kalau lompat itu pakai teori dia sobat biar supaya tidak digulung dengan air yang ditinggur ini sobat begitu dia lompat di tengah-tengah situ posisinya akan terus melumput kebawah dan dia tidak akan diputar ditulis dengan air ini sobatku baiklah sobatku hanya sekedar ini video-video atau konten-konten yang saya berikan kepada saudara-saudaraku mengenai tentang misteri terjadinya jam sarno mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi kita supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu saya minta izin minta maaf apabila tayangan saya ini kurang berkenan kepada saudara-saudaraku sobat-sobatku maka dari itu saya mohon maaf yang setinggi-tingginya dan kami akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa